Intro Keberhasilan Indonesia sebagai destinasi wisata religi terbaik dunia 2019 disambut gembira para pelaku dunia wisata di tanah air mereka berlomba-lomba melengkapi fasilitas untuk mendukung wisata religi Dataran tinggi Dieng di Banjar Negara yang merupakan salah satu objek wisata unggulan Jawa memiliki candi Hindu sebagai objek kunjungan utama meski begitu nyaris tidak ada pengadut agama Hindu atau Pura yang masih aktif untuk peribadatan agama Hindu justru di kawasan dataran tinggi Dieng banyak sekali ditemukan masjid-masjid megah yang mampu menampung ribuan jawaah bahkan tidak jarang di satu dusun bisa ada dua masjid dengan ukuran besar tidak hanya ukurannya yang besar, ornamen penghias masjidnya pun tidak bisa diabaikan menggunakan bahan-bahan terbaik dan desain seni instalasi yang apik menambah keindahan masjid-masjid yang ada setiap hari masjid-masjid ini diisi dengan kegiatan keagamaan masyarakat setempat maupun para pelancong yang mampir karena itulah meski Dieng sudah menjadi objek wisata unggulan Jawa Tengah namun tetap memegang teguh konsep wisata religi banyaknya tempat ibadah rumah makan halal dan tidak ada tempat hiburan malam yang bersifat negatif membuat objek wisata Dieng patut dikunjungi meski dalam bulan ramadhan bahkan beberapa pelancong khusus datang ke Dieng untuk melakukan safari masjid memang kalau Dieng sendiri secara penghargaan dari kementerian dari wisata maupun kebudaya itu dinyatakan sebagai wisata halal ini dengan terbukti dengan adanya masjid yang besar dan hampir semua yang ada di objek wisata pasti ada musholat bahkan tidak ada satu bahkan mungkin ada yang dua gitu bahkan di Dieng ini hampir setiap lingkungan itu ada musholat sendiri-sendiri lain itu pula tidak hanya tempat peribadatan seperti mayoritas muslim tapi juga termasuk makanan-makanan khas makanan apa semuanya halal semua dan juga tidak ada hiburan malam di Banjarnegara Inungkrian Satelit TV mewartakan